Intro Intro Udah? Halo Bang Eng Halo Bang Ini emang namanya Eng beneran Bang Eng? Enggak sih kalo nama asli itu Muhammad Privaid Aku jadi Eng Jobang Nah itu dia dulu hobi nonton Eng of the legend itu si Bang Avatar Oh bener gara-gara gitu Lu suka siapa Juko? Iya Api dong ya Bang Eng berarti udah berapa lama nih jadi porter di Rinjani ini? 2010 sampai 2020 ini dah 10 tahun ini? 10 tahun Cuma di Rinjani atau pernah ke gunung lain? Rinjani sama Tambora sih Bang Asli dari? Tambora Emang orang sana? Orang Dompu? Dompu asli Tapi udah disini menetap lama? Ya menetap lama disini hampir 7 tahun 3 tahun lalu ya Sebelum gempa sempet porterin Eger juga ya Berkesan sama Eger Berkesan banget sih Bang Seru ya Bang Edi Bang Edi Ini kan kali ketiga saya ke Rinjani Waktu 2 kali kesini Sudut pandang saya cuma sebagai wisatawan Karena pada saat itu rame kan Bang? Rame wisatawan Seperti biasa mungkin ini karena pandemi dan pasca gempa jadi sepi banget Ya Waktu dulu itu saya melihat porter ya cuma berpapasan aja Tidak pernah berkesempatan ngobrol seperti ini Bahkan porter yang kami waktu itu pakai jasanya pun Udah bapak-bapak dan gak sempet ngobrol Jadi ya asing lah kayak ada jarak Baru sekarang bisa have fun ketawa-tawa Makan bareng Mencanda bareng Sampai kita Mimi-mimi jahat juga bareng Ya kan Nah Bang Tapi dari sudut pandang abang sendiri sebagai porter Pernah ada gak sih Klien yang menyebalkan banget Sampai terkenang nih sampe sekarang Ngeselin banget gitu Pernah tuh Bang Gimana tuh ceritanya Bang? Ceritanya gini tuh Kadang kan kita kalo porter Udah disiapin tuh Misal Dari pintu rimbak Standby makan siang di pos 2 tuh Udah masa-masa kasih makan Otomatis kan paling di pos 4 Paling kasih minum Makan malamnya tuh udah di pelawangan tuh Kadang Tapi di pertengahan jalan nih Otomatis kan di pertengahan jalan tuh udah gak ada air Bang Sesudah pos 3 tuh Kadang dia minta makan Kita harus masakin tuh Sebenarnya Makannya harus di pelawangan tuh Karena gak ada air kan? Karena gak ada air Dan juga Nanti dia kalo Mau minum Harus dia minum air segel Nanti kita kasih mata air Kadang dia gak mau Gak mau Padahal airnya tuh udah Pake masak tadi Di pertengahan jalan tuh Itu tuh Sering banget kayak gitu tuh Bang Jadi serba salah dong itu? Ya Biasanya mancanegara Ya Mancanegara kebanyakan Tapi ada gak sih yang bener-bener Aduh Gondok banget nih nganterni orang? Pernah sih Bang Pertama Kita mikirkan keselamatannya mereka Yang kedua Kita juga gak mau ngambil resiko juga sih Bang Nih TO udah nyerahin ke kita nih sepenuhnya Berarti udah tanggung jawab kita tuh Nah kita antar nih Misal Kayak kejadian kemarin Udah badai Otomatis kan kita tuh Gak bisa naik Gak bisa naik Berarti ke planning B Nah kadang ada tamu tuh udah badai Ngotot nih Pengen naik Karena Satu Karena udah tiket juga Mungkin waktunya udah mentok Tapi kita juga gak mau ngambil resiko tuh Bang Jangan sampai Tapi di tengah jalan Ada kejadian yang gak kita inginkan Otomatis kita nih Yang disalahkan nanti Ujungnya gimana tuh Bang Kalau kayak gitu Ujungnya harus adu argumen juga sih Bang Marah-marah Marah-marah Harus adu mulut Karena kita juga gak mau ngambil resiko Kita juga Mereka udah pulangnya dengan selamat sih Kepengennya kita Bang Iya Karena yang terpenting kan pulang dengan selamat ya Bang Nah terus Kalau Saya denger-denger sih Pengalaman mistis juga banyak di Rinjani ya Iya Ada gak sih satu yang paling Abang sendiri nih mengalami Dan Waduh susah dilupakan gitu Bang Ya pernah sih Bang Dulu Ada tamu pengen ke Anak Barujari nih Dulu kan bisa kita lalu itu Bang Barujari itu ini ya Ya itu kan melipir nih Di pinggir danau kita melipir Nah kebetulan dia Programnya emang ke Gunung Barujari Gak ke puncak Dah kita antar nih Kita antar Ted Sampai dia muncak Oke Baru jarinya Baru jarinya Kita di bawah nih nunggu Sambil masak-masak tuh Nah Kebetulan disitu tuh Ada banyak koin tuh Bang Koin yang seribuan Pasti ada tuh Bang Ditaruh koin seribuan Kayak gitu Nah pikirannya kita nih Nah lumayan nih buat uang rokok di bawah nih Kumpulin tuh Bang Kumpulin Dapat satu botol kecil itu sih Botol lakua Nah habis itu tamunya turun Dah kasih makan Peking mau balik nih Balik Terus jalan gak ketemu jalur nih Bang Abut tebal Padahal jalur itu Sebenarnya gak bisa kita Gak ketemu Harus ketemu Dah jalan gak ketemu tuh Udah berapa kali putar Gak ada terus Gak ada terus Masih kita disitu terus sih Habis itu tanda ini pakai batu Kalau ketemu batu ini lagi Berarti kita nih Muter-muter Muter-muter nih Jalan ketemu lagi tuh Bang Wah ternyata diputer-puter ya Terus itu Kita mikir nih apa nih Apa kesalahan kita nih Kok penghuni Rinjani kayak gini nih Biasanya gak kayak gini Dengan adatnya mereka sholat-sholat Jalan lagi tuh Bang Ketemu itu lagi Nah habis itu Tamunya nanya nih ke kita nih Kalian dari tadi ngapain aja Nggak masa-masa aja Gak kepikiran nih koin nih Nah habis itu Mikir nih Bang Lama tuh Sampai dua batang rokok tuh Habis itu kawan nugur Jangan-jangan gara-gara koin nih Bisa juga sih saya bilang Nah habis itu Tak kasih tau tamunya nih Kita Nyari jalan dulu nih Sambil bawa koin tuh Bang Di ransel tuh Di tas kecil Jalan dah Habis itu kita minta maaf lah Buang koin Buang koin kembali dah Kita balik Habis balik Plak Cerah Bang Kabut hilang Padahal tuh jalan udah depan mata nih Habis itu jalan aman Itu sih Gak pernah dilupakan tuh Bang Kejadiannya tuh Nah berarti emang Setiap Setiap Tamu yang datang Juga punya budaya mereka masing Iya Betul Bang Betul Bang Luar biasa Tapi Alhamdulillah sejauh ini Tidak ada yang sampai Mengancam jiwa ya Ya Alhamdulillah sih Bang Mantap Tips-tips untuk kawan-kawan yang ingin kering jani Bang Ya kalo tipsnya untuk Para pendaki Indonesia sih Satu Karena di pelawangan itu kan Monyeknya Monyet galak juga tuh Bang Misalnya Empat orang nih Empat orang pendaki Tet Udah nyampe pelawangan nih Otomatis kan empat orang ini harus munca Dia kerenjani kan pengen munca nih Terus ditinggal nih tenda nih Otomatis kan gak ada yang jagain nih Monyet Nah yang pertama Yang bisa dia lakuin kalo memang gak bisa nyewa porter Gak apa-apa tuh Nah kalo di atas Pas kalo lagi rame Dah kasih dah uang-uang rokok porter yang Yang ada disitu Dititipin Dititipin Nah itu yang pertama Dan yang kedua Apa namanya Misalnya jalan Kalo udah jam 5 atau jam 6 Dah ngecam dah Jangan sampe dilanjutin lagi Jam 5 pagi? Iya Jam 5 sore Jam 5 sore Sampe pelawangan Sembalun Iya Walau Misalnya Misal di pos 2 nih udah jam 6 atau jam 5 Gak usah dilanjutin lagi Oh iya 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 Masalahnya Air di pos 2 tuh Masih bagus sih Terus di pos 3 kalo udah musim kemarau tuh Susah Susah Kemarin aja gak ada ya Bang ya Iya Pos 3 Kita kan bawa air dari pos 2 tuh Nah di pelawangannya pun Airnya pun udah kritis juga sih Bang Hmm Misal 20 liter tuh bisa 4-5 jam Kalau dulu tuh biar sampe mandi Bang Dulu Sekarang tetesannya udah dikit Iya Karena udah gempa Karena gempa kemarin sih Ditimbun Oke Berarti emang Safety juga Iya Jangan sampe memaksakan diri Karena mendaki gelap juga gak recommended ya Bang ya Betul Bang Betul Oke kawan-kawan Terima kasih Bang Eng Sukses selalu Siap Bang Semoga Rinjani Kembali ceria seperti dulu ya Amin Semoga kawan-kawan porter juga Sama cerianya Amin Sukses selalu Mantap Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa